Pemirsa Ahli Geologi Rofiki Dwi Putrohari menghimbau agar masyarakat yang berada di dekat gunung berapi untuk mengikuti petunjuk dari petugas PVMBG terkait tanda-tanda gunung akan meletus. Karena masyarakat awam sendiri tidak bisa melihat secara kasat mata bagaimana tanda-tanda gunung akan meletus. Sebenarnya yang namanya status waspada itu sebenarnya sesuatu status yang tidak dirasakan oleh masyarakat awam. Jadi itu adalah salah satu tanda-tanda yang hanya dimengerti oleh Direkturat Vulkanologi. Jadi menurut saya salah satu yang paling baik yang mengikuti apa saja petunjuk dari petugas. Jadi kalau petugas mengatakan itu waspada kita harus waspada saja. Tapi setelah itu dinyatakan siaga itu mereka yang tahu bagaimana seperti apa sebenarnya apa yang terjadi di bawah sana. Jadi Direkturat Vulkanologi itu melihat gejala-gejala yang dari pergerakan mahma. Yang diamati itu pergerakan mahma. Jadi kalau ada gempa-gempa dalam, ada keotak-kempa gempa vulkanik dan seperti itulah. Itu adalah tanda-tanda pergerakan dari mahma. Nah itu yang hanya tahu adalah petugas. Nanti ketika sudah sampai dinyatakan awas, ngikut pergi-pergi saja. Karena kalau memang akhirnya nanti tidak meletus ya Alhamdulillah. Kalau tanda-tanda awas tidak meletus seperti yang tahun 2007. Tapi kalau hanya meletus seperti kemarin ini hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Sudah sampai meletus kan kita mau lari kemana. Jadi artinya apa? Ikuti saja petunjuk yang ada dari petugas.